langsung mati yang tadi juga itu yang striker langsung hampir sekarat itu nggak perlu ngecharge per ngeluarin bola Wah itu tadi yang ini Oke Halo semua balik lagi di rasterpol channel jadi di video kali ini nontonin orang enggak bayuan ya tapi battle 3-3 dan disini gua tertarik banget sama hero baru yaitu dimensialis dan dimensionalis kemarin-kemarin bilangnya dimensionalis terus ya dan ini pertama kalinya gua lihat di battle kalau lihat review hero-hironya doang belum coba ini juga belum pernah ini pertama kali dan sepakala bakal seenak apa gitu dan ini udah cocok banget sih harusnya ya kalau misalkan cobain hero-hero yang tipe kayak gini tuh mainnya 3v3 lah paling enggak kalau satu persis satu kayaknya kurang cocok ini sama halnya kayak kayak rocket launcher juga harusnya Oke aku rada telat masuknya tadi ya dan ini ronde pertama udah kelar dimenangin yang tim merah kita lihat dulu Sword Magician Kaito udah niat-niat banget ini ya kucin striker sama Devil Ranger dan ini kebetulan banget ini romnya one hero ya ya barengan anjir oke kalau gua coba fokus ke heronya ya gua juga belum pernah lihat kayak gimana kalau di battle atau gua emang dia harusnya tipe gaup ya dan oke dia bisa nyulik dua langsung ya kalau Odin kan ini kalau misalkan udah nabrak satu orang dia bakal hilang atau nyulik satu orang doang gitu cuman dimensi ini bisa dua orang sekaligus tadi oke terkroyok ya dia ya Wah mungkin karena nggak ada bagir kontrol sama sekali ya dia tadi kayaknya ngejar damage banget itu pakai aja Cikwido oke aku bakal nah ini coba fokus ke striker nih ya karena gua rasa diantara mereka enam orang ini yang hero kumpunya paling bagus striker sih waduh turunnya ini di luar men Oh yang ungu itu aja ceknya ini magnet ini yang pakai devil ranger nya gue kan jadi skill apa gitu ya kalau hampir nggak pernah lihat Taito ya memang susah banget harusnya ditangkep nah ini rumnya only one hero ini sih cocok banget ya aku mau masuk nanti cuman udah mulai menyerah telat juga nya aku masih 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 aku lagi fokusin lagi ke dimensi nih sekali doang segitu ya dan wow bolanya tadi Oke kalau udah jatuh emang nggak bakal ke teleport ya dan tentunya bisa tapi kalau menurut gue masih lebih kerugat ini karena bolanya tuh ngejarnya lebih cepet daripada si Odin itu tadi kira-kira udah bingung ya cc-nya yang makna itu efeknya apaan juga skill weaponnya area dan bisa langsung langsung orang yang dekatnya gitu masih fw2 bolanya muter-muternya juga radar yang udah gitu ya hai 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 skill weapon-nya terhitung cepat mungkin dia dari tadi udah bisa pakai sekitar empat atau lima kali itu tiga atau empat lah ya tapi mungkin ini sih kalau kita akan nge-drop tidak akan dapat skill ya mungkin itu yang bikin cepet nah ini ya set kirinya cucik Widow Armor Impact sama helm moment-nya skill weapon cuma 109 dan kayaknya enak ya nggak harus nge-drop dulu kayak Odin sebelum mulai 1 tornado atau boss gitu wow sekali kena Armory Impact ya skill weapon terus Armory Impact ya gue nge-drop banget sih liatnya kalau misalkan keculik itu bakal kesamun di dekat dia nah nah jadi kalau udah kena dia tuh itu langsung ngadep ke ini eh eh luar media langsung nunggung gitu keluarin pola polanya ngejar wuh bisa dua ternyata langsung mati ya skill weapon terus ya kayak yang tadi juga itu yang strikernya langsung hampir sekarat itu mungkin ada sesuatu dibalik skill weaponnya sampai dia mau niatin guru ini tapi tadi parah sakit banget ya tuh ya kalau pakai set kini dibuat main tiga versus tiga sih gua rasa cocok banget ya karena kan kalau main teamwork ketika kena combo ada yang nolongin gitu kalau misalkan baiwan itu yang susah harusnya kalau dia bisa pas gitu ya tiba-tiba pas dia pakai skill weapon tuh ada skill Jinnya gitu aku masih nggak paham sih karena belum pernah cobain langsung ya kalau yang rocket launcher tuh kemarin ada di Haki kebetulan di trial hero tuh ada kalau dimensionis ini belum pernah coba langsung oke biasanya dulu tuh kalau ada hero baru banyak banget gitu ya yang beli ya hero ini doang dah yang kayaknya nggak terlalu sering lihat atau jarang lah nah itu bisa di-defe tadi ya sama si strikernya atau udah kena tadi nah deket banget sama bolanya tapi enggak ada lah yang dipindahkan Okay ayo kok orang inang alright nah yang ingin gue pas juga adalah system gautnya tuh ngisi gulung gitu ya gak perlu nge-charge per mile ini bola wah itu tadi yang ini loh yang kena bolanya diuncung masih banyak sebelum dia di-drop sama si strikennya tuh dia sempat mengeluarkan bola di sebelah kiri ya wuh sakit banget nah gitu ya jadi kalau ada keculik dia langsung berusaha deket-deket sama kucung biar langsung nyem dan memang kayaknya mentep-mentep keluarin 2 bola yang gila sih sakit banget ya set kirinya cocok parah deh terima kasih terima kasih terima kasih